Hari biasa ke JPC Kemang Hari ini mau beli lensa kesukaan sejuta umat Cah Sony Ini 2470 Setelah gue pegang lama, ternyata gak terlalu berat loh Cuy Maksudnya masih enak ya tuh Gak seberat lensanya 16-35S Sony Itu berat banget Cuy Lu kalo mau sarut tangan paika pake lensa 16-35 itu mesti Agung Hercules yang megang Sekut Sekarang mau ngetes nih yang namanya lensa Sony 2470 F4 Sekut abis Jadi kayaknya ini lensa ini tuh cukup mengwakili semua lensa gitu kan Tinggal bawa satu lensa ini sama satu lensa fix lah Ya sama satu lensa white lah Jadi gak praktis dong Pokoknya lensa ini tuh ya 2470 itu udah lumayan cukup mewakili Coba 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 Autofocusnya Autofocusnya Nah ini dia Autofocus Autofocus Boleh kecek autofocusnya Coba di 70mm Nah di 70mm ini bokehnya asik banget nih Cuy Nah ini gak Sekut abis Ini gue setel di 1.500 F4 ISO nya 320 Autofocus Autofocus Haa okeh Okeh Autofocus Nah itu dia Nah gue udah cobain lensa ini Dan menurut gue lensa ini autofocusnya keren Terus stabilizernya juga bagus Terus gak berat-berat amat Ya lumayan lah Gak bikin tangan lo jadi kayak Popeye gitu kan Gede di lengannya gitu Terus kesimpulannya lensa ini adalah lensa wajib punya banget Cuy Karena 24-70mm White nya dapet Tele nya lumayan dapet gitu kan Bokehnya bagus banget di 70mm Ngeblur nya tuh enak banget Halus banget Terus kalau menurut gue Lensa ini adalah lensa wajib punya Cuy Untuk lo yang punya kamera Sony full frame 24-70mm lensa yang wajib punya Sisanya lo mau pake lensa lain juga boleh Mau lensa merek Lily Kasum kek Atau lensa kontak kek Yang biru Yang merah Yang hijau gitu kan Kayak soft lensa terapis pijit gitu kan Ya bebas gitu Tapi yang pasti Lensa ini wajib punya Kalau lo punya Kamera Sony full frame Sekut abis Cuy Kamu kenapa mernung? Buka komputer satya permana Ternyata Facebooknya belum di lockout nih Enaknya diapain ya Nice Mari kita berkreasi Pertama kita ganti Profile picture nya Temanya adalah cowok murung Temanya dia adalah lagi kesepian Inggrisnya dia salah-salahin Hargisnya dia Setelah Setelah Departakan Atau Setelah Setelah Anaknya Setelah 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 , Pergevan Jilat Setelah 시 Setelah Medquin Getelah Imperial Cultura Emre Zang Pedomet lingt azuje een American Terelah FREE desid Spit owner My life is destroyed Hidup gue hancur Tapi gini Post Jangan lupa di like dulu Nice post Aduh jatuh Like lagi postingannya Sedih Oke googling lagi Gambar ini Perpisahan dulu pamit Sudah nulis perpisahan Sudah tulis lagi I'm back Sedih tiba-tiba seneng Oke Kita recap dari awal Yang pertama dia posting foto sedih Terus dia Apa kasih icon sedih gitu sendiri Terus Yang kedua dia nulis puisi Dengan sentence yang sangat canggih Dia like sendiri dan dia komen sendiri Nice post Yang kedua Dia upload foto ini Terus dia nulis puisi juga Dia mau pamit Gak lama dia pamit I'm back Pernakangan anyone Like dulu Ya jadi begitu Sudah selesai kita berkreasi Sama Facebook temen kita Ini kan gue membantu dia Untuk yang namanya Meluapkan perasaan gitu kan Kadang-kadang kan orang Malu-malu gitu Kalau misalnya pengen Mengungkapin perasaan Tapi Gue sebagai temen yang baik Gue nolongin dia Untuk mengungkapkan Perasaannya dia Nice Semoga dia Bisa menjadi orang yang Lebih Extrovert gitu kan Lebih gampang curhat gitu Apalagi kalau ketemu Sama mamah dede Dia lebih gampang curhat gitu Nice Thank you ya Semuanya udah mendukung gue Untuk nolongin temen Thanks loh Makasih banget Makasih ya Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sekut cuy Ini Medita Kamala Audrey ya Masih nanya Pin bebe Ini Medita